Kobaran api menghanguskan minibus di ruas jalan tol dalam kota Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis Malam. Besarnya kobaran api membuat pengemudi dan seorang penumpang segera menyelamatkan diri dan meninggalkan kendaraan di lajur kanan jalan tol. Petugas kepolisian yang berada di lokasi mencoba memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Namun upaya tersebut tak berhasil karena api yang terus membesar. Peristiwa itu bermula ketika pengemudi menjalankan kendaraannya dari arah Semanggi menuju Cawang. Saat melintas di kawasan pancoran, ia dikejutkan oleh munculnya kepulan asap yang disusul kobaran api di bagian mesin mobilnya. Tiba-tiba kan kayak ada bau plastik terbakar gitu kan. Nah kita pikir kan mobil sedan yang depan gitu kan, bau kenal potnya gitu. Tapi begitu kita lihat ke depan ternyata dari kap mobil depan kita itu ada asap. Keluar api gitu. Api akhirnya dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran dari sektor Tebet. Sempat terjadi kemacetan parah akibat insiden ini. Metrujama, Shakarta.